Dari luar daerah misalkan itu lho, ada orang tenggelam, mesti nyarinya delir, lokasi bendung tajung. Kadang ada sosok perempuan itu suka duduk-duduk di situ, kadang suka boncel motor itu lho, itu sering terjadi. Ketika di Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi Alhamdulillah untuk warga sini, terutama yang tukang jala sudah hafal dengan goib-goib di sini, udah mungkin menyatu. Tapi memang doanya orang, mohon maaf kalau orang-orang Jawa di sini kan pakai bahasa Al-Quran juga masih awam, jadi pakai bahasa orang Jawa biasa. Sebenarnya kamu minta selamat lah. Kalau sudah ini mau dapat ikan ini sudah hafal, ini yang ikannya begini, ini tidak boleh diambil, dikembalikan lagi. Kenapa itu? Kenapa itu? Tidak bolehnya kenapa? Itu sudah hafal, tapi biasanya kalau sudah nongol atau berubah ikan apa itu, tidak lama lagi mau ada apa di sini. Itu alamatnya ke situ. Oh gitu. Naya Oleng namanya ya. Itu kadang-kadang mau minta, mohon maaf, kadang-kadang minta sajen gitu. Minta di sini. Kemudian sekali dua kali tidak apa-apa, tapi kalau terus-terusan saya takut umatnya nanti keliru. Liru jalan saya bilang begitu. Kalau minta daugan, sambel, pakaran gesek itu, itu memang tidak usah minta macam-macam ya. Saya bilang begitu. Kalau minta sekali dua kali tidak apa-apa, saya takut umatnya nanti jadi sirik malah. Saya takutnya begitu. Ini cerita banyak sekali yang goib-goib itu kadang-kadang saya. Tapi dikasih tidak apa? Ya sekali-kali dikasih, tapi jangan macam-macam, jangan nuntun macam-macam. Ya saya bilang begitu sih. Saya tetap berusaha rezeki dari Allah. Tapi sambelan juga. Mau ngerewangi silahkan, tapi jangan macam-macam. Yang penting, kadang-kadang saya ingin juga gini. Kalau minta gitu, mau direwangi. Contohnya yang di sini, apa berkapan? Saya juga kurang-kurang maaf. Jangan sih kalau menurut saya itu. Tapi saya perhatikan, kalau kamu nanti, memang itu sudah jadi payah kamu lah. Itu sudah bagus. Tapi kalau minta perewangi, biasanya nggak berkah saya bilang begitu. Kalau kadang-kadang makanya sini, kok dagangannya laris? Tapi kamu juga, orang berkah. Nah ini tolong dikoreksi. Sisi kelakuanmu, dua bektikan orang tua lah. Saya biasanya bilang begitu. Tolong orang tua, Gusti Anu, dihormati. Memang pernah, ya namanya orang pernah, pernah ngomong. Bikin orang tua sakit lah. Ya? Bikin orang tua sakit. Ya, orang tua sakit. Tapi tolong. Umbung masih hidup, kamu minta maaf. Yang namanya orang hidup, ya saya sedang begitu. Memang kayak gitu sih, ini banyak. Kadang-kadang sakit, matem-matem. Ya memang di warung sana juga rame. Kadang-kadang. Kadang-kadang pada bilang, Kalau bapak bisa manggil mereka nggak, Pak? Nggak. Kalau pun bisa ya. Saya nggak, kalau lagi nggak penting-penting temen. Nggak penting-penting banget. Saya nggak butuh komunikasi itu. Iya. Tapi kalau di lingkungan sini, ada warga yang sakit karena apa. Saya bilang, kalau makan macam-macam, kalau nanti saya bakar ya, bilang begitu. Memang pernah ada dulu. Pernah gini sih, Mbak. Waktu, Sapa Singkaragan? Ya itu di datangin. Yang saya bingung gini, Mas. Kenapa setan jin kok pada hafal-hapal ayat kursi ya? Itu pada hafal semua. Manusianya karena doa ini. Itu hafalannya lewat tubuh manusia, Pak? Iya, lewat tubuh manusia. Kadang-kadang, ada yang ini. Malah menantang. Silahkanlah kamu baca ayat kursi. Saya nggak takut. Apal udah semua. Mau doa apa saja. Apal. Satana lah, ini gimana. Kalau menurut saya, itu mereka pakai memori dari orang itu, Pak. Bisa juga, iya. Kalau orang itu nggak hafal. Tapi kalau orang itu nggak bisa baca. Ini gimana, Pak? Habungan. Iya. Kadang-kadang Pak Teh juga nggak bisa. Kadang-kadang bisa hafal. Ini kadang-kadang saya harus gimana. Kalau kita cek juga dari tajwidnya, Pak. Karena Al-Quran diturunkan dengan tata cara bacaannya. Itu beberapa kali, saya menemukan kasus-kasus seperti itu memang... Oh, tajwid. Tajwidnya, ya. Tidak tajwid. Jadi asal-asal ngomong supaya manusianya ngedown mentalnya. Oh, habis itu biar nggak diusir. Oh, ini jin muslim nih. Ini pada hakikatnya mereka nggak takut sama sekedar bacaan, Pak. Ini yang mereka takutkan kan ketauhidan dari seorang manusia. Misal kita baca ayat kursi, bacaan ayat kursi kita sama Rasulullah, tentu beda kualitas. Iya, iya. Kenapa ya? Karena kredibilitas Rasulullah di sisi Allah ini betul-betul. Kualitasnya. Ulama-ulama kredibilitas mereka juga kan kuat di sisi Allah. Ini Al-Quran selain dibaca juga dengan diamalkan. Iya. Dan mereka takut dengan pancaran tawhid itu. Iya. Itu yang kadang-kadang saya bingung. Kok malah setan ini? Ini apalah ayat kursi. Saya sampai malu. Kamu mau baca ayat kursi nggak? Ayat jengkok. Saya bilang, mau ngomong ayat kursi, mau dingklik. Saya sampai ketawa di sini. Astagfirullah. Tadi memang dari leluhur mungkin. Dari leluhur. Leluhur itu. Saya sampai bilang, ini paksana dulu pernah sugih. Pernah kaya, memang pernah kaya. Saya tanya orang-orang tua. Itu karena janji waktu itu setiap bulan surah mau syukuran maslamatan apalah. Tapi tidak dikasih. Saya bilang, ini namanya Kasim kan nggak pernah menikmati dunia harta kakinya. Tapi kenapa nuntut sama ini? Itu habis-habisan lah. Itu yang bisa baca ayat kursi itu nggak? Iya, ayat kursi itu. Dua Nur buat apa saja apal. Sampai waktu yang kaji masih hidup. Kalau Nur adik, kalau masih masih hidup. Itu sudah apal. Datang Pak Mirjau. Pak Mirjau kok masih hidup. Masa Dunga Nur buat apa? Aku bisa apal. Sampai saya. Saya kan tidak baca apa. Saya cuma diem. Udah meninggal? Ya lebih baik ini. Daripada ngabisin. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Ya Rabbi. Kasian juga. Saya memang, ini namanya nggak berkah. Harta hobi semua. Sampai kurang, Ma. Betul. Kalau Rabbi kita mengadang yang kesalahan mungkin leluhur-eluhur kita dulu janji sama jin-jin itu. Saya takutnya begitu. Ini yang disampaikan Bapak Itang Masya Allah. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, teman-teman. Di antaranya yaitu tadi. Minta tolong sama jin itu akan menambah kesengsaraan. Bukan malah menambah. Bukan ngundang barokah. Bukan ngundang kemudahan. Tapi mengundang permasalahan berikutnya. Nah ini yang seperti yang Allah firmankan dalam surat al-jin ayat 6. Wa anna huqa narijalum minal insi yaudhu nabirijalim minal jinni fazaduhum rohako. Ada laki-laki dari bangsa manusia yang minta perlindungan dari laki-laki dari bangsa jin. Maka bertambahlah rohako. Tambah teror, tambah kepanikan, tambah ketakutan. Oleh karena jangan minta perlindungan ke mereka. Mereka makhluk sama kayak kita. Sama kayak manusia. Nggak punya kuasa. Nggak punya kekuatan. Kekuatan itu hanya milik Allah Ta'ala. Mereka juga nggak tahu hal goib. Mereka itu memang makhluk goib, tapi bagi kita goib. Tapi bagi sebagian orang yang diganggu dengan mereka, ya nggak jadi goib. Mereka masih tinggal di alam syahadah, di alam nyata. Hanya beda ruang. Diskat sama Allah. Manusia nggak bisa lihat mereka, mereka bisa lihat kita. Lihat manusia. Memang ada sebagian manusia yang Allah pilih untuk bisa lihat mereka. Ya ini dari kalangan Nabi dan Rasul. Melihat gimana keadaan mereka. Untuk berdakwah. Menyampaikan risalah tawhid kepada mereka. Itu gunanya. Bukan untuk yang lain-lainnya. Nah inilah. Jangan sampai kita minta perlindungan ke mereka, perjanjian ke mereka. Karena nanti yang bisa mendapatkan imbasnya anak susu berikutnya. Yang nggak tahu apa-apa panggil-panggil. Iya. Nggak tahu apa. Tadi yang menarik itu dari pembahasan Pak Itang sebenarnya. Ketika jin pinter. Baca hayat kursi. Hapal doa nur buat. Yasin dan lain sebagainya. Kalau sependek yang saya ketahui itu. Pertama dia menggunakan memori. Kedua memang hafal betulan gitu ya. Iya. Tapi hafalnya acakadul. Untuk membuat mental manusia itu ngedon. Jadi Nabi itu ketika ngusir jin. Kadang nggak baca Quran. Cukup mengatakan. Ukhruj ya aduallah. Keluarangka wahimu su'allah. Pernah waktu mengusir setan. Yang membuat Usman bin Abi al-As. At-Thaqafi radiyallahu anhu. Senantiasa. Lupa bacaan Qurannya. Bacaan sholatnya. Nabi SAW. Sambil memegang dada Usman. Sambil mengatakan. Ukhruj ya syaitan. Min sodri Usman. Keluar kamu setan. Dari dadanya Usman. Seketika itu juga setannya keluar. Kenapa? Yang ngucap Rasulullah. Yang ngucap Rasulullah SAW. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Ngusir setan. Nggak dibacakan Quran juga. Cukup dengan sendalnya. Sendalnya Imam Ahmad ini. Baru terompahnya yang datang. Setannya kabur. Kenapa? Keteguhan iman dan ketauhidannya. Serta seberapa kuat dia memegang sunnahnya Rasulullah SAW. Itu yang membuat setan-setan itu takut. Kita punya wibawa karena apa? Karena kita dekat. Dengan Allah Ta'ala. Kita ajak mereka. Bukan untuk nantang-nantang. Bukan juga untuk menunjukkan kehebatan ilmu kita. Nah dan saya ibu Pak. Kalau di daerah sini. Yang apa? Jadi kuburan itu. Yang dijadikan tumbal di mana Pak? Tepatnya Pak. Sekitar sini saja. Yang ada di tengah-tengah itu. Ini nih. Ini nih. Pas ini nih. Pohon-pohon kelapa yang gering. Itu kan pohonnya juga nggak baik. Oh iya. Sering layu ya Pak? Ya layu nggak layu. Gini aja udah lama ya gitu aja. Padahal ini udah lama? Udah lama. Biasanya kan ada-ada ini juga. Di sini ada pohon kelapa yang lain nggak? Kita bandingin sama ini nih. Iya. Kita bandingin teman-teman ya. Antara pohon kelapa ini sama ini. Agak beda sih memang. Kalau ini lumayan umur tinggi. Nanamnya bareng apa Pak? Kalau kata Bapak. Barang. Sarno tadi. Hah? Nanamnya bareng tadi. Nanamnya bareng. Nanamnya bareng. Antara pohon yang ini sama yang itu tadi. Barang. Dan memang para ulama di dalam kitab-kitabnya mengatakan. Diantaranya Seabul Barok yang saya lihat di dalam kitab beliau. Demikian juga Saat Syait Ahmad Abduh. Ketika tanah itu ditanamin sesuatu yang memang ada unsur-unsur. Apa sih istilahnya? Goib lah ya. Kliniknya gitu. Itu membuat tanaman yang ada di sekitaran situ. Tidak tumbuh dengan baik. Wallah Alam. Saya semalam nggak ada benak di saya. Ini mau ketemu sama Mas Ustadz ini. Tapi semalam dikasih pohon itu. Dikasih tahu pohon itu. Saya mau alamat apa saya nggak tahu. Tapi malam ini malah ditunjukkan begitu. Ya maturun sangat Pak. Sudah membantu kami dalam penelusuran ini. Semoga masyarakat lebih teredukasi untuk sadar dalam berislam. Sesuai amanah Allah dalam Al-Quran. Memegang keimanan, ketauhidan. Dan mengesahkan Allah dengan sebenar-benarnya. Dan ya menghargai juga alam yang telah Allah ciptakan ini. Tidak dirusak dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Matenun. Ya. Matenun sahabat. Beliau adalah warga asli sini. Dan mungkin banyak pengalaman juga terkait mitos-mitos yang ada di sungai. Bendung Tajum. Sungai Bendung Tajum di Haji Parang ini. Kira-kira apa Pak dulu pengalaman-pengalaman jenengan waktu melintasi sungai ini? Atau mungkin lagi ada di sini gitu? Yang jelas intinya sering terjadi kecelakaan kalau di sini. Kebanyakan orang kalau tenggelam itu pasti ketemunya di sini. Dari luar daerah misalkan itu loh. Ada orang tenggelam mesti nyarinya dari lokasi Bendung Tajum. Terus juga sering ada orang kecempelung, orang bermain-main. Itu kebanyakan orang yang juga mabok-mabokan. Itu kebanyakan korbannya dari para pemabok. Kemarin belum lama juga ada di situ. Pas di Bendungan. Padahal posisi sungai itu kan nggak dalam lah. Boleh dikatakan hanya sekitar 1,5 meter. Oh. Tapi begitu langsung masuk itu langsung nggak kelihatan. Sering terjadi kalau di Bendungan. Itu biasanya korbannya itu satu tahun sekali. Setahun sekali? Satu tahun sekali. Bulan-bulan tertentu mungkin? Bulan-bulan tertentu pas lagi musim itu loh. Biasanya sampai musim kemarau pun ada korban. Padahal airnya nggak terlalu tinggi lah. Tapi begitu sudah tenggelam itu sudah. Jadi naik ke permukanya itu lama. Prosesnya bisa sampai berjam-jam. Kalau Bapak sering lihat sesuatu nggak di area sini Pak? Kalau saya pribadi sendiri belum pernah lihat. Tapi teman-teman saya sering lihat. Terutama di jembatannya itu loh. Kadang ada sosok perempuan itu suka duduk-duduk di situ. Kadang suka bonceng motor itu loh. Itu sering terjadi. Bonceng motor? Iya, ikut bonceng. Kalau misalnya ada yang tenggelam. Pernah nggak Bapak didatangi sama korban-korbannya? Kalau itu sih saya sempat dengar juga. Katanya kalau orang yang tenggelam itu kan ada yang suka nolongin itu loh. Terus diangkat. Begitu diangkat itu malamnya pasti di anu, disamperin. Sama yang boleh katakan mungkin penghuni bendung tajung sini mungkin. Dari kata-katanya, katanya saya belum puas pestanya masih diangkat gitu loh. Oh ya gitu? Iya. Itu sih katanya, tapi... Itu yang sering didatangi itu sih? Itu kebetulan tetangga saya malah. Yang sering ada orang tenggelam itu pasti orang itu yang bisa menemuin loh. Maksudnya kayak feeling naluri untuk lokasinya di sini itu sudah ada. Tapi kalau untuk didatangi sama orang yang tenggelam belum pernah ya? Belum pernah, tapi sosok lah. Sosok yang mungkin dikatakan sosok gaib lah. Lewat mimpi itu tetang. Bapak sering mancing? Kalau saya dulu sering pas di bawah bendungan itu sering. Kadang didampingi loh. Didampingi terus kita nggak tahu. Tahu-tahu ih ada orang. Terus pernah ada orang mancing dikirain dapet. Padahal yang begitu diangkat itu sendal. Diketawain loh. Suara perempuan. Itu pernah itu terjadi. Sering. Dulu waktu belum ada apa ya? Belum proyek itu di apa bendungan direnovasi. Kalau sekarang sudah kayaknya sudah ada agak berkurang lah. Karena waktu-waktu yang gede-gede itu kan sudah dibuang semua. Yang pas di posisi di bawah bendungan. Secara pribadi saya nggak pernah lihat. Maksudnya kepergok bareng belum pernah lihat. Cuman kalau sekelebatan itu ya sering sih. Di sini sering gitu? Iya sering. Sosok paling nggak wujud nampak begitu utuh. Nggak pernah. Nggak padet. Paling kan kalau kayak cahaya gitu sering. Kemarin aja belum lama pas itu loh. Pas di pohon nangka itu. Pas saya lagi mancing di jembatan itu ada sinar putih loh. Naik nerangi apa pohon nangka itu. Itu apa ya? Samperin nggak ada. Kayak Orbs gitu ya. Ya terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Perkenan berbagai ceritanya. Kita mau lanjut lagi. Monggo! Ya sama kemarin ada yang lihat. Orang anak muda lagi ngelayangin es. Padahal itu nggak ada. Saya. Ada saya cuma dia lihat itu pakai baju oren. Tapi bukan saya. nah malamnya jam 3 pagi ada warga yang lewat itu di dalam warung ada yang ketok-ketok ketok-ketok ya kayak lagi masak apa mungkin area sini lagi numpang masak terima kasih 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 terima kasih